Yang pemirsa, gimbab adalah jenis makanan yang terdiri dari nasi yang dipungkus tegan rumput laut. Gimbab populer sebagai makanan yang dibawa piknik aktivitas lain di luar ruangan. Namun, tidak perlu jauh-jauh ke Korea untuk menikmati makanan yang satu ini. Di kota Jambi, cemilan ini dapat ditemukan di kawasan pusat jajanan kota. Tidak perlu jauh-jauh ke Korea untuk menikmati makanan khasnya yaitu gimbab. Jajanan ini dapat ditemukan di kawasan pusat jajanan di kota baru namanya Gimbab Ki. Gimbab sebenarnya mirip dengan susi khas Jepang. Bedanya, jika susi berisi nasi yang dipumpui dengan cuka dan ikan, gimbab berisi nasi yang dipumpui minyak wijen dan diisi dengan berbagai isian, termasuk daging, krep stick, ham, telur, dan sayuran. Monika, owner dari Gimbab Ki, alasan memilih berbisnis gimbab karena pesaing dalam bisnis cemilan khas Korea ini masih terbilang sedikit. Namun, peminatnya di kota Jambi cukup tinggi. Tidak hanya gimbab, Monika juga menjual beberapa jenis cemilan Korea lainnya seperti dimsum, lasakda, mac and cheese, dan gimbab segitiga. Saya juga hobi makan gimbab, jadi saya jual juga. Oke, untuk harga sendiri dari harga berapa aja nih? Gimbab dari harga Rp10.000 sampai Rp12.000. Kalau untuk yang jenis lainnya? Untuk yang jenis yang lainnya, yang ini saya tidak gimbab, ini harganya Rp12.000, kalau yang gimbab Rp10.000. Oke, nah Kak, ini kan jualannya pakai mobil nih, terus di sini. Kenapa nih lebih tertarik jualannya gini daripada di toko atau di tempat lain? Di sini kita ada peraturannya, setiap jam 4 aja boleh jualan. Terus juga di sini juga bebas. Kalau kita buka toko, itu ada pengeluarannya lagi untuk sewa toko sama lapang. Oke, untuk jualan di sini udah berapa lama? Di sini saya dari 2019. Lagi kurang lebih 4 tahun lebih. Untuk harganya di Bandol cukup terjangkau dengan harga Rp10.000 dengan isian 14 potong gimbab. Dalam berjualan gimbab, Monika lebih memilih berjualan dengan menggunakan mobil karena dinilai lebih muda dalam mobilitasnya. Dalam satu hari, Monika mampu meraup keuntungan Rp400.000 sampai Rp500.000. Dengan berjualan kurang lebih 2 jam saja, mulai pukul 16.00 hingga 18.00. Bagi pemirsa yang penasaran dengan seperti apa kenikmatan gimbabki, bisa langsung datang ke kota baru di depan gedung senang. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.